Kira-kira apa alasan suami mempertahankan keduanya? Apakah benar karena dia mencintai keduanya? Saya sayang dua-duanya Mbak Meida, kata seorang suami yang tidak mau menceraikan istrinya meski selingkuh. Istri tentunya ingin suami tegas dan memilih salah satu, aku atau dia, tapi suami cenderung mempertahankan keduanya. Kira-kira apa alasan suami mempertahankan keduanya? Apakah benar karena dia mencintai keduanya? Ternyata alasannya ada beragam. Simak pembahasan saya kali ini sampai selesai. Agar ibu paham, state of mind, suami ibu saat ini itu bagaimana? Sehingga ke depannya ibu bisa lebih tepat dalam membuat keputusan. Salah seorang klien pria saya mengaku selingkuh karena bosan. Tapi saat dimintai memilih istri atau selingkuhannya, dia diliputi rasa takut. Takut jika kehidupannya kembali membosankan dan makin tidak menantang. Suami tahu bahwa jika dia bercerai dari istrinya, dia akan menjadi berantakan dan status sosialnya bisa rusak. Untuk menghindari hal ini, dia memilih untuk tetap bertahan dengan keduanya. Bercerai membutuhkan banyak biaya. Suami harus membayar berbagai tunjangan, termasuk tunjangan anak. Ada juga suami yang tak mau membagi hartanya setelah bercerai karena ribet dan sebagainya. Tidak heran beberapa suami yang selingkuh lebih memilih untuk tetap menjalin hubungan daripada bercerai. Jika suami memilih selingkuhannya dan meninggalkan sang istri, ini adalah sebuah kerugian besar bagi suami. Karena istrinya lah yang selama ini mengurus suami dari jempol kaki sampai ujung kepala. Kebiasaan istri yang mengurus suami full 100% ini tentu saja membuat suami terikat dan ketergantungan terhadap istrinya. Makanya jika diminta pisah dari istri, suami tidak mau. Anak-anak sering menjadi pertimbangan besar bagi orang tua. Meski berselingkuh, ada juga suami yang merasa kasian terhadap mental anak-anak apabila dia menceraikan istrinya. Ada klien pria yang mengaku hilaf karena telah berselingkuh. Ada juga yang menyesal dan berkomitmen pada istri untuk memperbaiki diri. Ini bagus, tapi sayangnya proses mengakhiri perselingkuhan itu juga butuh proses. Salah satu alasannya biasanya karena orang ketiga masih nyosor atau terus menghubungi suami. Sebagian besar suami yang selingkuh tapi tetap tak mau mencarikan istrinya karena mereka berpikir bahwa sang istri bisa dibohongi terus-menerus. Mungkin saja perselingkuhannya saat ini belum ketahuan dan masih berjaran lancar. Suami yang terus-menerus berselingkuh sekaligus tak mau ceraikan istrinya salah satu penyebabnya karena dia tidak mendapat konsekuensi dari sang istri. Mungkin istri menahan emosinya dan tidak berani berontak. Yang ini cukup banyak terjadi ya. Pulang ke rumah istri sah dilayani dengan baik. Pulang ke rumah selingkuhan dimanjakan dengan manis. Itulah kenapa suami memilih bertahan. Karena dia menikmati hidup dengan dua wanita seperti ini. Nah, bagi ibu yang mengalami masalah ini, suami masih belum juga membuat ketegasan antara memilih ibu atau selingkuhan, maka jangan ragu berkonsultasi dengan saya. Silahkan bisa menghubungi nomor konsultasi yang tertera di layar berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.